Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat kantor Provinsi Jambi di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Jumat 28 Oktober 2022. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 ini mengusung tema Bersatu Bangun Bangsa. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memimpin dan menjadi inspektur upacara pada pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 yang dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi, Jumat 28 Oktober pagi. Upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-94 ini mengusung tema besar Bersatu Bangun Bangsa yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Jambi, Sekda dan Kepala OPD beserta jajaran di lingkup Pemprov Jambi, puluhan siswa SMA dan tamu undangan lainnya. Saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, Abdullah Sani mengatakan bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran tentang sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan bukan sebagai faktor yang melemahkan. Peran Pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah menghantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Abdullah Sani menekankan, sejarah tersebut harus menjadi pedoman bagi pemuda di masa sekarang dan pemuda yang akan datang untuk dijadikan teladan dan kekuatan menuju kemajuan bangsa sepanjang masa. Masa bagaimana sambutan Bapak Menteri tadi adalah pemuda hari ini itulah gambaran bagaimana kita ke depan. Yang bahasa lain adalah Subbanul Yaum Rijanul Lohot. Pemuda hari ini menggambarkan itulah gambaran masa depan kita. Oleh karena itu mari bersama-sama seluruh semuanya tanpa kecuali kita telah mendukung bahkan melaksanakan apa semua yang intinya adalah bagaimana bersatu padu, kemudian bagaimana pemuda Jambi ini bisa eksis dalam meneruskan pengisi pembangunan penyaritan Jambi. Dalam rangkaian acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada pemenang pemuda pelopor tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Ahmad Bastari. Pemberian penghargaan pemuda pelopor untuk 5 bidang. Untuk 5 bidang kekurangan. Yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tadi. Semoga kedepannya di Dinas Pemuda Olahraga tentunya akan lebih baik akan memberikan sumbangsih yang besar kepada pemuda. Kemarin juga ada pelatihan pemuda-pemuda di bidang wirawasta, keusahaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!